Wisma BNI 46 Posisi pertama ditempati oleh Wisma BNI 46. Gedung yang satu ini merupakan gedung pencakar langit tertinggi yang ada di Indonesia saat ini. Sudah hampir dua dekade, sejak selesai dibangun pada tahun 1996. Gedung ini telah menjadi bangunan paling jangkung di Indonesia dan belum terkalahkan. Wisma BNI 46 memiliki tinggi 261,5 meter. Puncak tertinggi, dengan 50 lantai di dalamnya. Kemudian ditambah dengan dua lantai untuk basement. Jika dibandingkan dengan negara lain, Gedung ikonik ini menempati posisi keempat untuk gedung tertinggi di belahan bumi selatan. Namun pabila dihitung hingga puncak, posisinya menjadi urutan ke-147 sebagai bangunan tertinggi di dunia. Gedung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. Satu ini memang berada di lokasi yang strategis dan mudah diakses. Karena ada di pusat kota Jakarta. Sahid Sudirman Center Sahid Sudirman Center baru saja diresmikan pada bulan Maret tahun 2015 lalu oleh Presiden Jokowi. Gedung ini memakan waktu sekitar tiga tahun untuk pembangunan. Gedung ini diklaim menjadi salah satu gedung perkantoran tertinggi di Indonesia. Tepatnya setelah Wisma BNI 46. Bangunan yang berada di area utama Jalan Sudirman ini memiliki tinggi 258 meter. Dengan lahan seluas 1 hektare, Sudirman Center terdiri dari 52 lantai di atas tanah serta 4. Lantai di bawah tanah, sekitar 132.000 meter persegi digunakan sebagai arena perkantoran. Sedangkan sisanya sekitar 74.000 meter persegi digunakan sebagai fasilitas pendukung serta parkir. Gedung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta ini merupakan kolaborasi antara Sahid Group dengan Pico Group dan Tan Kian Konsorsium menjadi KSO Sahid Megatama Karya Gemilang. Raffles Hotel Posisi ketiga ditempati oleh Raffles Hotel, Ciputra World 1 yang terletak di Jalan Dokter. Satrio 3-5 Jakarta, yang berada pada kawasan CBD Kuningan. Hotel Prestisius ini memiliki tinggi 253,3 meter. Bisa dikatakan bahwa Raffles Hotel menjadi hotel paling tinggi di Indonesia. Dengan lantai sebanyak 52, hotel ini terdiri dari 173 kamar mewah yang siap dihuni oleh para Tamu Bahkan ukuran kamar di hotel ini juga termasuk luas. Tak hanya mengandalkan tinggi serta lokasi strategis saja. Hotel yang diresmikan pada tahun 2014 ini juga mempunyai konsep interior yang berkonsep seni. Dengan sentuhan keindahan alam di Indonesia. Dapat dikatakan seluruh fasilitas di tempat ini telah memenuhi standar hotel berbintang 6. Paku Buono Signature Jika posisi sebelumnya ditempati oleh gedung perkantoran serta hotel. Kali ini di posisi 4 ditempati oleh apartemen sekaligus hotel. Paku Buono Signature merupakan salah satu hunian dengan konsep glamour alias luxurious living yang terletak di kawasan premium residencial, yaitu Jalan Paku Buono V No. 72. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Bangunan ini memiliki tinggi 250 meter dengan total lantai sekitar 50 lantai. Bangunan sel luas 4,2 hektare ini dirampungkan pada tahun 2014 lalu. Bangunan selama Herbal,ωonder Bangunan selama Herbal Bangunan selama Herbal Bangunan selama Herbal